Kisah Lebah dan Tawon yang berebut sarang madu Suatu ketika di sebuah sarang yang berisikan madu Telah ditemukan di sebuah pohon yang berongga Dan Tawon menyatakan bahwa sarang itu adalah mirip mereka Lebah pun yakin bahwa harta karun itu adalah milik mereka Argumen badan perdebatan itu makin lama makin meruncing Dan tampaknya peristiwa itu tidak bisa diselesaikan tanpa pertempuran Tetapi pada akhirnya mereka berdua setuju untuk membiarkan seorang hakim Yang akan memutuskan masalah ini Jadi mereka kemudian membawa kasus ini ke hadapan seekor tambunan Yang bertindak sebagai hakim yang adil di seluruh hutan Ketika hakim mulai memanggil saksi-saksi Saksi menyatakan bahwa mereka melihat bahwa Yang membangun sarang madu tersebut adalah serangga bersayap yang hidup Di lingkungan pohon berongga Yang mendengung keras dan tubuhnya bergaris kuning dan hitam Seperti lebah Tapi pihak tawon segera bersekri keras bahwa secara garis besar Ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh tawon Bukti tersebut tidak dapat menunjukkan secara jelas siapa pemilik sarang yang sah Sehingga sang hakim pun menunda pengadilan selama enam minggu untuk memberikannya waktu agar dapat memikirkan hal itu Ketika kasus ini disidangkan kembali Kedua belah pihak memiliki lebih banyak lagi saksi Saat saksi-saksi mulai diajukan kembali Seekor lebah tua yang bijaksana berkata Yang mulia katanya Kasus ini kini telah tertunda selama enam minggu Jika tidak segera diputuskan madu dalam sarang tersebut akan rusak Perintahkanlah keduanya untuk membangun sarang madu seperti itu Dan kita akan segera melihat siapa pemilik madu yang sebenarnya Kata seekor lebah tua yang bijaksana tadi Tawon memprotes dengan keras Tetapi hakim yang bijaksana lalu langsung mengerti mengapa tawon memprotesnya Karena tawon tahu bahwa mereka tidak bisa membangun sebuah sarang madu dan mengisinya dengan madu Sudah jelas terlihat disini kata hakim Yang bisa membuat sarang madu dan yang tidak bisa membuatnya Saya memutuskan bahwa madu ini adalah milik lebah Kata hakim dengan sangat tegasnya Selesai Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah Kemampuan akan dibuktikan dengan tindakan